Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video saya kali ini yaitu Harada dan kekejamannya di Luwu Harada adalah seorang perwira Jepang yang terkenal dengan sifatnya yang kasar dan kejam Karenanya setiap orang yang melihatnya menjadi takut Ia datang bersama rombongan Ken Kanrikan datang ke Palopo Karena kekejamannya, pahlawan Tojabi yang sudah sangat tua ditangkap oleh Harada Kemudian dipukul dengan kayu hitam sampai pingsan Dan akhirnya Tojabi meninggal dalam penjara setelah tidak diberi makan Selama kurang lebih 10 hari Luar biasa sadis Selain itu, Ahmad Cambang, seorang tokoh PSII juga dibunuh oleh Harada Ketika dipanggil menghadap di kantornya Atas fitnah yang dilontarkan oleh Harada pula Bersama para beberapa bangsawan Luwu yang mengkhianat Maka Kaharmuzakar dijatuhi hukuman Ripaupangi Tanah oleh pengadilan Hadat Luwu Setelah menetap di Palopo, Harada bersama kaki tangannya terus beraksi Dan menimbulkan kecemasan-kecemasan di masyarakat Rakyat merasa tidak lagi aman Hati dan pikiran mereka senantiasa gelisah Berbagai fitnah terus disebar dan ditujukan kepada orang-orang yang dianggap bisa menghalangi kepentingan Jepang dan para antek-anteknya Orang-orang yang di fitnah itu pun dianggap pengkhianat dan harus dibunuh Orang-orang yang di fitnah itu kemudian dihadapkan kepada Harada Dan seperti biasa, dengan kejam orang-orang yang dihadapkan itu pun mendapat pukulan kayu hitam Semambu yang berbentuk bundar dari Harada Apabila orang yang dipukul itu pingsan, ia lantas disadarkan dengan disiram air Ketika sadar, kembali dihantam sampai rebah dan tidak berkutik lagi dengan tubuh dan wajah yang berlumuran darah Saat korbannya sekarat atau bahkan sudah mati, ia pun ditinggalkan begitu saja Ketika seseorang ditahan, tak ada keluarga yang berani menjemuk Mereka sangat takut pada kayu hitam Harada Hal ini terjadi pada Tojabi, pahlawan yang berjuang bersama Haji Hasan Yang tidak pernah menyerah kepada Belanda itu sewaktu pingsan akibat pukulan Harada Tidak seorang pun yang berani menolongnya, padahal saat itu ia telah begitu tua Siksaan yang menimpa Tojabi juga terjadi pada Ahmad Cambang Seorang pemuka Partai Serikat Islam Indonesia PSII Ia dipanggil oleh Harada ke kantornya Dan sejak itu ia tidak pernah lagi kembali ke rumahnya Beberapa hari kemudian baru diketahui bahwa ia telah meninggal dibunuh oleh Jepang Hal yang sama juga menimpa M. Sanusi Deng Matata Beberapa hari setelah peristiwa Ahmad Cambang Pada suatu pagi rumah sekretaris datu ini yang juga sebagai wartawan pewarta selebes Didatangi seorang Jepang dari Makassar bernama Nasimura Bersama Menteri Polisi Palopo Nasimura menuduh Sanusi telah merampas barang-barang Belanda Salah satu bukti adalah ditemukannya radio kepunyaan Volk Bekas asisten residen lu di rumahnya Padahal radio tersebut ia pinjam dari tentara Dai Nippon Untuk keperluan mengikuti perkembangan politik dunia Karena terus didesak ia pun menunjukkan surat keterangan dan diperkuat oleh Menteri Polisi Sebab kalau surat itu tidak ada maka Sanusi diancam oleh Nasimura akan dipenggal kepalanya Kejadian ini kemudian berlanjut dengan dipanggilnya Sanusi oleh Harada Pemanggilan ini terjadi setelah Kahar ditangkap Sanusi pun kembali dituduh telah mengambil senjata yang dikirim dari Palopo ke Makassar Pengeriman senjata tersebut dilakukan atas perintah Datulu Andijema kepada WJ Niki Yulu Dalam pembelaannya Sanusi mengatakan bahwa sebagai sekretaris datu ia hanya mengetahui jumlah senjata yang dikirim Ia juga mengatakan bahwa di Makassar senjata-senjata itu diterima oleh Tuan Ogata bersama Kahar yang menjadi mitranya Saat Sanusi menyebut nama Ogata dan Kahar, Harada lalu berbalik pada Makmun Daeng Matiroh dan Abdul Latif yang berdiri di sampingnya Keduanya adalah pejabat negeri Harada pun mengumpat Ogata dan menyesalkan kenapa ia bisa percaya pada anak yang bernama Kahar yang waktu itu sementara berada dalam tahanan Karena kesal ia bertariuk memanggil Niki Yulu dan menyuruh Sanusi pulang Kekejaman Harada hanyalah sebagian dari kekejaman Jepang yang telah merusakkan ketenteraman hidup penduduk yang mengakibatkan hilangnya gairah hidup di kalangan rakyat Setiap orang bila berjumpa dengan kawan atau keluarganya hanya berbicara pendek saja Tidak ada yang berani berbicara lama Kejadian ini tidak hanya terjadi di pasar tapi juga kantor-kantor dan tokoh-tokoh Mereka takut divitna oleh mata-mata Jepang Itulah kekejaman Harada di Luhu waktu itu Semoga ini menjadi sejarah baru, pengetahuan baru bagi kita semua tentang sejarah Luhu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb